musik 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 ketemu lagi bersama kami di channel yang sama di animal defenders indonesia bersama dan ada lu dulu siapa ya oh gue aa nama asli nama asli siapa ya jadi kali ini kita kedatangan temen satu lagi ada mister ari yang expert kita di animal defender defender lipet banget nih yang expert di bidang reptilia jadi kali ini kita mau jawab-jawabin pertanyaan hari suruh baca dulu hari oh hari suruh baca pertanyaan pertama dari siapa itu dari alexiusaditya saya mau tanya beberapa hal om satu apakah ada kata telat untuk melatih anabul dua apakah skill dasar yang sebaiknya diajarkan ke anabul seperti duduk, diam, makan tiga lima mungkin mirip dengan nomor dua bagaimana cara mendidik anabul agar lebih disiprin menyoal tempat tuk misalnya terima kasih apa yang nanya tadi apa yang nanya tadi kaki-kaki 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 kalau kaki-kaki kan suka gitu maklum ya kalau dikasih kesempatan gitu dia senang banget ya senang banget ya bales benar katanya ngumpung ya karena kesempatan jarang-jarang dateng itu dia itu jarang-jarang dateng itu bikin petaka juga ya begitu ada langsung pas gua lagi divintah rame-rame itu ya yang gak suka yang gak bisa ngelawan dari lu gua cuat lagi oke tanyanya dari yang dibacakan Ari itu ada gak kata telat untuk melatih anjing? enggak bukan lu yang jawabnya pengalaman jadi tidak ada kata telat dalam melatih anjing yang pertama teman-teman mesti tegas ketegasan dan disiplin dari kita yang akan membuat anjingnya bisa dilatih bisa ditrain bisa dikasih aturan atau tidak bukan soal usia bukan sudah berapa lama sama anda sejak dari kecil atau tidak itu gak ngarun bagaimana dengan Dirman? bagaimana dengan Jiko? kita ketemunya pas mereka udah gede kok bisa begini? kok bisa tenang? bisa santai ketemu bebek? temu kucing karena kita kasih aturan tegas mana yang boleh mana yang tidak boleh jadi jawaban yang pertama adalah tidak pernah ada kata telat yang menentukan adalah bagaimana sikap kita memberikan aturan mana yang boleh mana yang tidak boleh rules, boundaries, limitations ada batasan ada apa yang diperbolehkan mana yang boleh mana yang tidak kita masih kasih tahu dengan tegas ya yang poin nomor 2 adalah skill apa yang sebaiknya kita kasih apakah sit stay makan dan lain-lain buat gue yang paling penting gue senang tuh kalau kejatuhan daun berarti bentar lagi daun yang lain kalau banyak jatuh bukan dapet duit kalau mau dapet kena daun dapet duit lu duduk aja kalau poin yang pada rontok-rontok gak usah kerja nah poin yang nomor 2 skill apa yang mendasar kita berikan untuk anjing apa yang oke buat anjing buat gue yang paling penting adalah mereka tahu batasan nih mana yang boleh mana yang boleh misalnya gak boleh masuk kamar A kamar B boleh maka ketika buka kamar A dan kamar B mereka tidak akan berani masuk ke kamar A gak berani masuk ke kamar B kalau belum dipanggil atau kita kasih makan tapi teman-teman jangan kasih makan eh jangan bikin ini jadi sesuatu yang spesial buat mereka ketika makan ayo makan sini anak-anak makan sini 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 mereka jadi excited atas momentum untuk makan jadi kasih mereka makan eh turunin makanannya jangan izinin mereka mendekat no mendekat kalau udah kalian bisa komando oke go baru mereka makan fundamental pada saat memberikan makan ini akan berimbas pada hal-hal lain ketika mereka posesif pada barang eh pada mainan pada benda yang mereka kuasai kalau kita tertip memberikan komando pada saat makan seperti ini akan membuat mereka jadi santai ketika mainannya diambil diketemuin sama yang lain diambil yang lain jadi santai nah inilah adalah eh fundamental dari memberikan aturan pada anjing soal makanan yang kedua apa yang boleh apa yang tidak boleh ketika kalian buka pintu misalnya gak boleh keluar kalian langsung larang karena bahaya nih kalau kalian buka panggap anjing kabur langsung lari nanti ada mobil mau kenceng gitu ketabrak bisa dicelaka jadi biasakan mereka dalam list gitu ya kalau ketika keluar rumah walaupun kita bisa off list anjing kita tapi kita biasakan mereka harus dalam list agar lingkungan merasa tenang dan aman ketika melihat ada anjing yang keluar apalagi anjing-anjing besar tetap dalam kontrol orangnya jangan biarkan anjing besar apalagi dengan reputasi yang mengerikan seperti pitbull kalau menurut orang-orang awam keluar tanpa tali tanpa pengawasan yang punya itu bisa menurutkan teror kepada orang-orang sekitar dan nanti bisa terjadi hal yang tidak diinginkan kepada anjingnya nanti anjingnya dipukulin anjing ditembak macam-macam seperti itu ada ketakutan dari orang-orang yang teribas pada anjingnya karena kalau anjing kelihatan mengerikan yang dipukulin anjingnya bukan yang pemiliknya yang dipukulin yang rugi siapa? padahal pemiliknya yang tidak tertip tapi anjingnya yang menjadi korban nah itu terus skill yang berikutnya adalah tentang misalnya seperti yang nomor tiga tadi yang tentang pup diperbolehkan atau tidak diperbolehkan kalau gue melihat anjingnya kayak apa dulu nih kalau kayak aura kayak bia yang punya masalah dengan tulang belakang karena terlindas atau dipukul dan mereka tidak bisa mengatur pipis dan pupnya itu tentunya kita memberikan pengecualian pada anjing-anjing yang punya kemampuan seperti Ciko seperti Chester seperti Dirman tentunya dia tidak akan pup di kasur kita di karpet kita tapi dia akan mencari tempat lain untuk bisa pup nah ini yang yang mesti kita highlight kalau mau menertipkan tentang pup ini kita juga mesti tertip rumahnya bersih dulu nih dia habis pup di pojokan A yang sebenarnya kita tidak bolehkan dibersihkan dulu dengan karbol lalu karbol serai baiklin kalau bisa ya berbagai macam gitu supaya baunya hilang kalau pupnya cuma di lantai dindingnya juga disiram supaya bau yang menempel juga hilang ketika sudah hilang pupnya jangan dibuang nih pupnya dibawa dulu ke tempat yang kita mau ajarin misalnya di taman kita bawa koran yang korannya jelek korannya jelek bukan fisiknya jelek ya tapi tintanya gampang luntur taruh bersama itu karena bau tinta itu mirip seperti ee seperti kotoran anjing ee juga taruh bareng sama si koran itu taruh di tempat yang kita izinkan ketika dia ada gelagat mau ee kita gendong buru-buru taruh di tempat itu agar dia bisa segera puluh disitu terus berulang tidak ada yang instan disiplin dan tekun akan membawa hasil ya pertanyaan berikut mau hujan coba dari Mr. Oding 98 Om dengan kucing yang banyak di satu tempat gitu cara biar gak pada berantemnya gimana cara kucing supaya gak berantem di tempat banyak pertama perbanyak ruang untuk mereka kucing adalah matuk vertikal anjing makhluk horizontal anjing dan kucing bisa hidup bareng asal tempatnya nyaman kucing dengan kucing di tempat yang terbatas bagaimana supaya tidak berantem berikan ruang vertikal apakah itu ambalan-ambalan panjatan-panjatan panjatan-panjatan escape route kita bikinin tempat keliling dari atas di atap gitu kita bikin papan-papan kita bikinin catry kita bikinin rumah kardus kita bikinin pipe ya apa pipa-pipa dari mainan-mainan nakalak itu tunnel gitu terowongan cabang 2, cabang 3, cabang 4 itu membuat mereka mempunyai playground membuat mereka mempunyai tempat bermain dan untuk eksplor sehingga tidak terjadi gesekan antara individu misalnya di ruangan 4x4 setinggi 5 meter itu kita taruh kucing sekitar 50 ekor gak akan kenapa-napa asal kita punya tempat vertikal tempat mereka nangkring kucing itu seneng banget tempat tempat tinggi mantau karena mereka basicnya adalah mereka predator mereka perlu mengawasi lingkungannya sering kan kucing-kucing kalian ada di atas genteng genteng di atas jendela lemari es di ruangan gitu ya dia pasti nyari tempat yang tinggi yang bisa mereka jangkau jangan bilang mereka nakal tapi berikan mereka kebutuhan naluriahnya berikut yang ketiga dari Ideal Sam om gimana cara om keras di dong keras dikit om gimana cara om masih bertahan sampai titik ini apalagi di tengah-tengah perekonomian yang kadang-kadang merosot di masa pandemi seperti sekarang ini baik saya akan menjawab dan sekarang hujan gini di masa pandemi ini tidak ada yang tidak terpengaruh semuanya terpengaruh yang biasanya lancar dia tidak lancar seperti hanya kami yang tadinya kuat bertahan normal gitu sekarang makin menggap-megap karena unit usaha juga bengek di di masa pandemi ini kita masih kreatif nih gue perbanyak unit usaha walaupun hasilnya belum baik wah gue mau kata pakai kata my trade tapi kurang baik jangan khawatir hujan dia sebentar lagi berhenti oke keceamongan gue berhenti sebentar lagi dia cuma kagetin doang kita ketawa load testnya sambil direkam sama sebelah doang gak akan gak akan tambah kenceng jadi apa berbanyak unit usaha kreatif udah gue bikin merchandise nih bikin masker bikin topi harganya berapa ini kita infoin sekalian jadi masker 150 ribu isinya 5 150 ribu 150 ribu 150 ribu 150 ribu gratis ongkir di Jabodetabek silahkan order ke nomor ini WA ini 0821 19 30 13 10 ya gratis ongkir untuk Jabodetabek terus kita bikin biasa anker anjing kucing tapi sekarang lagi terhenti karena mobil yang kita punya mogok mendarat di bengkel dan belum ada duit buat tembus gak apa-apa kapan-kapan kita tembus bengkelnya CS kok nanti malam kita juga jaga lilin ini 2 jalan badannya yang paling cocok dia jadi babi kalau dia bukan jadi babi ini jadi musang krek hahaha ya ya berikut oke dari palupi kusumo dewa sejak kapan sih? om, sejak kapan saya sama hewan? apa dari kecil? apa yang membuat om memutuskan masuk dunia rescue? jadi dari gua kecil emang terbiasa sama hewan bokap juga ngajarin bersinggungan sama hewan gitu mana hewan yang biasa dipelihara di rumah mana yang tidak mana white life mana domestik mana yang dilindungi gitu ya ikut jalan-jalan ke kebun binatang dulu ya dikenalkan dulu namanya misalnya tahun tahun 80 jalan-jalan ke kebun raya udah senang banget belum lahir ketemu apa maluk-maluk kecil gitu walaupun kecil bukan berarti boleh kita apa-apain pun kalau misalnya bokap pas lagi lalat gitu ya mengganggu kalau misalnya mau diusir diusir kalau misalnya mau dibunuh dengan cepat aja kalau itu mengganggu tapi bunuhnya cepat gak boleh pakai nyiksa beliau juga gak setuju yang macam tikus di jebak di jebakan tikus gitu ya lalu diseram bensin supaya dibakar gak boleh menurut dia gak boleh begitu kalau misalnya emang hama tapi kalau masih dibunuh dengan dengan cepat dan kalau bisa jangan menyiksa lah langsung potong aja ya kita gak bisa bilang dipotong atau dibunuh itu gak sakit karena kita gak pernah dibunuh dan ditusuk gitu kan tapi kalau bisa sebisa mungkin secepat mungkin lah supaya gak terlalu menderita gitu nah di perjalanan itu gua nemu kucing ketabrak kucing sakit bawa pulang ke rumah bokap yang ngajarin kucing ketabrak ngobatinnya gimana karena dulu tahun 80 belum kenal nih namanya dokter hewan karena gak ada sekitar gue korannya cuma ada poskota sama kompas ada dokter ngurusin sapi iya dokter mantri-mantri hewan namanya mantri hewan nah ngobatin luka masih pakai obat merah dulu nama tuh yang ada iodiumnya apa gitu ya yang mengkilat-mengkilat tuh jadinya bawa kucing ketabrak ke rumah kata bokap sedain makan minum sama susu aja dulu nanti dia akan minum dan makan pada waktunya taruh di tempat gelap ternyata setelah seminggu kucingnya jalan lagi bisa sembuh begitulah otodidak diajarin gitu ya berkasih sayang gitu emang dari kecil fundamentalnya seperti itu nah mulai mulai kalo kata orang awam mulai gila gitu ya mulai gila ketika lo punya independensi ekonomi lo kerja nih lo punya penghasilan sendiri uang-uang gue iya mau hape lo gitu ada di kontrakan 3x3 gitu kucingnya 40 nah gue tau itu tuh tahun 2007 masa sih 2006 masa satu kamar itu bisa kucingnya berapa ya kucingnya bahagia cuma masalahnya gue ngerasa kurang layak buat mereka tetangga tidak ada yang komplain karena mereka pun kalo ada kucing ketabrak atau dibawain ke rumah taruh di tempat rumah gue tok 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 taruh orangnya gak ada tau tau ada kucingnya doang di tempat masalah yang sama buat kita-kita semua lah yang pada penggiat kucing pasti begitu akhirnya gue pindah ke rumah di celeduk misalnya nah apa perawatan-perawatan ada disana nah fundamental ini yang membuat gue ngerasa harus menolong mereka ketika gue punya kemampuan ada kucing ketabrak anjing ketabrak atau celaka di jalan gitu ya mereka gak bisa sembuh atau gak bisa menjadi lebih baik hanya dengan kasian kita perlu action ya kita perlu bergerak dari banding cuma ah kasian semoga lekas sembuh sejuta orang ngomongin semoga lekas sembuh tapi gak ada yang menolongin ya kucingnya tetap mati lah gak bisa lah dia sembuh dengan semoga-semoga ya kita perlu action itu jasa juga harus diimbangin dengan usaha orang-orang kata orang-orang gitu ngomongin doang oke lanjut dari buruh pabrik rajin pengalaman kasus animal residue sejauh ini yang paling sukar apa om? thanks 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 itu artinya tanknya ada banyak kok ada tank jadi tanknya iyalah abis thanks 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 jadi pengalaman residue apa yang paling sukar? kalau ngomong paling sukar banyak nih yang sukar nih tapi buat gue yang paling berkesan itu proses evakuasinya waktu si Fernando itu ada di gue ceritain dimana ya Fernando? oh di blog gue dulu belum giat mendokumentasikan ya itu anjingnya taruh di depan rumah yang punya yang punya pindah di dalam rumahnya masih ada barang-barang dan ada anjing dalam kandang yang di dalam kandang cuma pup pupa dimakan keluar lagi begitu eh terus bukan main si Nando ini ada di luar rumah dan di taruh di kandang burung jadi kakinya sampai melewat begitu pertama ada yang lihat pelapor ini melihat dia dalam kondisi baik pada saat dia sedang arisan bersama temennya di daerah itu setahun setahun kemudian dia kembali ke daerah itu rotasi arisan kembali membawa dia ke tempat yang sama setelah satu tahun berjalan dia masih lihat Nando ada di dalam kandang burung itu kondisinya makin ancur ya kan parah ancur banget ancur, cur, cur lalu lapor gue udah setahun dit gue suruh coba lapor ke ketua lingkungan tidak di kubris kanan kiri tidak di kubris akhirnya gue coba tolong nggak boleh diambil pemiliknya nggak ada wah ribet banget security juga nggak nginjinin di ambil berhari-hari gue datangin lobi-lobi kepada pengelola lingkungan juga deh mau membawa hasil tapi suatu ketika ada security yang merasa kasian juga dan udah mas bawa aja deh kasian begitu dapet momentum kita ambil kita langsung bawa ke salah satu klinik deket situ untuk dirawat inap karena kondisinya gawat banget sambil meminta keterangan surat keterangan bahwa menjelaskan bahwa kondisinya berat seperti ini untuk pegangan gue feeling gue bener karena besokannya pemiliknya datang dan mau melaporkan gue pasal pencurian gue datangin pak tunggu aja sebentar saya datang nggak ada pencuri yang datang untuk berkondisasi sama ketua lingkungan tidak ada yang berkondisasi sama pengelola lingkungan nggak ada yang berkondisasi sama tetangga sampai yang meninggalin nomor tapon masa sih maling meninggalin nomor tapon ya kan gue datangin gue bilang kalau mau laporin gue pasal pencurian ayo sekalian tapi jangan ngelapor di pospol dia mau ngelapor ke pospol nggak ada pospol bisa menerima laporan minimal possek pak jangan possek deh polres sekalian yuk saya juga mau ngelaporin bapak biar kita saling lapor kita lihat aja entah mau ngoceng-ngoceng-ngoceng ada tentara ada polisi dan lain-lain itu karena udah makin rame kita keluarin tuh surat yang dari klinik tadi kita keluarin surat dari klinik dibaca satu-satu keliling diem akhirnya orang itu bilang saya sebenernya sayang sama dia cuma saya belum sempet bawa bapak punya berapa anjing ada banyak udah dibawa semua dari sini udah sisa berapa sisa nando bohong di dalam masih ada lagi yang dalam kandang sambil makan ee nah ada temen kita yang datang mendobrak rumah itu bongkar paksa bawa tukang kunci ngambil anjing yang di dalam yang makan makan pupnya sendiri itu bawa pergi nah pemilik rumah ini tidak terima mau menuntut si orang ini tidak mau menuntut gue akhirnya mau menuntut dia salah secara pidana secara hukum dia salah gue bilang gini ke temen kalau melakukan hal yang benar dengan cara yang salah lo salah gak boleh melakukan hal yang benar dengan cara awur-awuran iya lo mau nolong tapi gak begitu caranya dia malah marah ke gue oh yaudah terserah lo nah setelah tau dia mau dituntut sama si pemilik anjing akhirnya ee bang don tolong gue dong gue jadi gimana nih masih gimana lo gue kasih tau lo malah marah sama gue sekarang lo minta tolong sama gue gimana sih gue kasih tau yaudah ini gue damaiin sama orangnya gue bilang sama orangnya tolong maafin dia kalau dia maafin anda maafin dia saya juga tutup kasus bapak nih yaudah ya karena dia memilih jalan itu yang gue tawarin kita damai semua anjingnya kita ambil salah satu anjingnya ada yang dikasih ke Budiah almarhum Budiah di PPS lalu si Nandu sama gue sampai akhir hayat tuh Nandu kita udah sembuh gitu ya pemiliknya juga udah berbaik kepada kita semua udah masalah udah beres Nandu hidup sama saya sampai akhir hayatnya itu menjadi salah satu anjing paling setia gue kemana dia ngikut gue kemana dia ngikut gue di kamar mandi ditungguin depan gue masuk kamar tidur ditungguin di depan sampai gue bangun dia jalan salah satu anjing paling setia anjing paling pinter salah satu anjing paling berkesan buat gue Fernando Herdaruto abunya masih sama gue terus? dari Teddy DPW gimana sih awal cerita sampai jadi Animal Defenders gini Om? ya itu tadi berkenaan sama yang awal tadi gimana sampai Animal Defenders nyambung nih setelah gue punya independensi ekonomi gue mau mau semau mau gue nih terserah gue mau ngapain nih kan nah setelah makin gila ini gue ngerasa nih ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan kalau lu individual lu harus dalam grup lu mesti dalam wadah untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dijangkau secara individual contoh ada kelakuan sekelompok orang yang menyiksa binatang lalu menjadikan bangkainya untuk menteror orang lain apakah lu bisa handle sendiri? enggak lu mesti dalam grup grup lawan grup nah inilah gue ngerasa salah satu komponen yang paling penting dalam berwadah berorganisasi itu adalah melakukan hal-hal yang selama ini lu tahan lu kayak diikat tapi kalau dalam grup atas nama yang lebih resmi itu akan jadi lebih oke apalagi ada legalitas hukum ada legalitas hukumnya nah ini yang kita jalankan sampai sekarang nah animal defenders ini dulu juga milih namanya juga asal aja animal defenders gitu cuma tapi ternyata akhirnya perlu diseriusin temen-temen yang ikut di wadah ini ada yang udah nyempal bikin grup lain bikin sendiri sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri tidak masalah gua pun bikin animal defenders karena tidak cocok dengan salah satu pelopor animal shelter di Jakarta kalau gua gak setuju gua gak menghakimi dia atau ngerasain dia tapi gua pergi untuk bikin seperti yang gua percaya dan gua mau gua buat seperti itu dan jalan sampai hingga hari ini kita akhirnya ketemu nih sama temen-temen yang satu frekuensi dulu sendirian gue pernah rame-rame lalu sendirian rame-rame sendirian gak masalah dengan atau tanpa kawan agenda ini mesti jalan itu temen-temen juga mesti garis bawain ada temen gak ada temen semua mesti jalan jangan ada temen baru bisa rame-rame kalian ini dedikasinya buat hewan lho bukan buat ngumpul-ngumpul gitu ya jadi seiring waktu temen-temen yang sefrekuensi akan bertemu akan bergabung dengan kalian seperti halnya yang terjadi dengan kita pada hari ini bagaimana temen-temen ingin bergabung? bergabung langsung berubah jadi bajai hitam jadi kalau temen-temen mau bergabung nanti bisa lihat website kita website kita lagi di Benahin atau kontak ke admin kita nanti ada di caption di bawah kontak kapan bisa bergabung kami tidak sembarangan merekrut orang bisa bergabung tapi silahkan kita ngobrol-ngobrol dulu oke sampai ketemu di shelter sampai jumpa lagi bye-bye